Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Channel ini membahas tentang dimensi secara Indonesia Materi video ini diambil dari berbagai sumber Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya Selamat menyaksikan Seh Siti Jenar, Seh Lemah Abang Zat Wujud nomor 43 Yang Widi wujud yang tak nampak oleh mata Mirip dengan ia sendiri Sifat-sifatnya mempunyai wujud Seperti penampakan raga yang tiada tampak Warnanya melambangkan keselamatan Tetapi tanpa cahaya atau teja Halus, lurus, terus-menerus Menggambarkan kenyataan tiada berdusta Ibaratnya kekal tiada bermula Sifat dahulu yang meniadakan permulaan Karena asal dari diri pribadi Pribadi adalah pancaran roh Sebagai tajali atau pengecewan tahan Tuhan Dan itu hanya terwujud dengan proses wujud dia Menunggalin Allah Busti Sebagai puncak dan substansi Tauhid Maka manusia merupakan wujud dari sifat dan zat yang Widi itu sendiri Dengan manusia yang menunggal itulah Maka akan menjadikan keselamatan yang nyata Bukan keselamatan dan ketenteraman atau kesejahteraan Yang dibuat oleh rekayasa manusia Berdasarkan ukurannya sendiri Namun keselamatan itu adalah efek dari Terecawentahnya Allah melalui kehadiran manusia Sehingga proses terjadinya keselamatan dan kesejahteraan manusia Berlangsung secara natural atau sunatullah Bukan karena hasil suprimasi manusia Baik melalui kebijakan ekonomi, politik, rekayasa sosial dan semacamnya Sebagaimana selama ini terjadi Maka dapat diketahui bahwa Teologi Manunggaling Kaulogusi adalah Teologi bumi yang lahir dengan sendirinya sebagai sunatullah Sehingga ketika manusia mengaplikasikannya Akan menghasilkan manfaat yang natural juga Dan tentu pelecehan serta perbudakan kemanusiaan Tidak akan terjadi Sifat merasa ingin menguasai Sifat ingin mencari kekuasaan Memperbutkan sesama manusia Tidak akan terjadi Dan tentu saja pertentangan antar manusia Sebagai akubat perbedaan paham keagamaan Perbedaan agama dan sejenisnya tidak Perbedaan agama dan sejenisnya juga pasti tidak akan terjadi Selanjutnya nomor 44 Pernyataan Siti Jenar tadi Sengaja kami ceritakan mukilan dalam bahasa aslinya Dikarenakan multi interpretasi yang dapat muncul dari mutiara ucapan tersebut Secara garis besar maknanya adalah Pernyataan roh yang bertemu dengan Allah Yang menyembah Allah Yang disembah Allah Dan yang meliputi segala sesuatu Inilah adalah salah satu sumber pengetahuan ajaran Seh Siti Jenar yang maksudnya adalah Subna Atau roh di dalam Biwa Sebagai pusat dalam Atau pembicaraan dan ajaran Hal itu diakibatkan karena Di kedalaman roh batin manusia tersedia cermin yang disebut Mir'ah Al-Hayah Atau cermin yang memalukan Bagi orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya Serta mencapai panah Cermin tersebut akan muncul Yang menampakkan Kedirianya dengan segala perbuatan terselanya Jika ini telah terbuka Maka tirai-tirai rohani juga akan tersingkat Sehingga Kesejatian diri beradu satu Atau adep-idep Aku ini kau Tapi kau aku Maka jadilah dia yang menyembah sekaligus yang disembah Sehingga dirinya sebagai Kaulogusti memiliki wawonan Murbo Amiseso Memberi keputusan apapun tentang dirinya Menyatu irodah dan kodrat Kaulogusti Nomor 45 Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera Panca indera ini merupakan barang pinjaman Yang jika sudah diminta oleh yang empunya Akan menjadi tanah dan membusuk Hancur lebur bersifat nakis Oleh karena itu panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup Demikian pula budi, pikiran, angan-angan dan kesadaran Berasal dari panca indera tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup Akal dapat menjadi gila, seti, bingung, lupa tidur, dan seringkali tidak jujur Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki Bahkan merusak bahagiaan orang lain Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat Menimbulkan kesombongan untuk akhirnya jatuh dalam lembah penistaan Sehingga menodai nama dan citranya Kalau sudah sampai sedemikian jauhnya Baru orang menyesalkan perbuasannya Menurut Sheikh Kiti Jenar Baik panca indera maupun perangkat akal tidak dapat dijadikan Pegangan dan pedoman hidup Sebab semua itu bersifat baru Bukan azali Satu-satunya yang bisa dijadikan Gondelan dan gandulan hanyalah Zat wajibul maulana Zat yang mahal melindungi Panca indera adalah pintu nafsu Dan akal adalah pintu bagi ego Semuanya harus ditundukkan di bawah Zat yang wajib memimpin Karena itu dialah yang menunjukkan semua budi baik Jadi panca indera harus dibimbing oleh budi Dan budi dibimbing oleh sang penguasa budi Atau yang maha budi Sedangkan yang maha budi itu Tidak terita dalam ceratan dan jebakan nama tertentu Sebab nama bukanlah hakikat Nama itu bisa Allah Yang didi Yang manon Sang wajibul maulana dan sebagainya Semua itu produk akal Sehingga nama tidak perlu disembah Jebakan nama dalam syariat justru Malah merendahkan namanya Selanjutnya Nomor 46 Apakah tidak tahu bahwa penampilan Tentu daging Urat Tulang Sung-sung Bisa rusak Dan bagaimana cara anda memperbaikinya Biarpun bersembahyang seribu kali setiap harinya Akhirnya mati juga Meskipun badan anda Anda tutupi akhirnya menjadi betul juga Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan Apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya Saya rasa tidak dapat Alam semesta ini baru Tuhan tidak akan membentuk dunia ini dua kali Dan juga tidak akan membuat tatanan baru Dalilnya layap takiru hilam muhtil Yang artinya Tidak membuat sesuatu wujud lagi Tentang terjadinya alam semesta Sesudah dia membuat dunia Dari pernyataan Seh Siti Jenar tersebut Nampak bahwa Seh Siti Jenar memandang Alam semesta sebagai Makrokosmos sama dengan Mikrokosmos atau manusia Sekurangnya kedua hal itu Merupakan barang Siptaan Tuhannya Sama-sama akan mengalami kerusatan Tidak kekal dan Tidak abadi Pada sisi yang lain Pernyataan Seh Siti Jenar tersebut juga Memiliki muatan makna Pernyataan Kutistik Barang siapa mengenal dirinya Maka ia pasti mengenal Tuhannya Sebuah bagi Siti Jenar Manusia yang utuh dalam Jiwa raganya merupakan Wajak bagi penyanda Termasuk wahana penyanda Alam semesta Itulah sebabnya Pengelolaan alam semesta Menjadi tanggung jawab manusia Maka mikrokosmos manusia Tidak lain adalah Plus print Dan gambaran adanya Jagat besar termasuk semesta Bagi Siti Jenar Manusia terdiri dari Jiwa dan raga yang Intinya ilah Jiwa sebagai Penjelmaan Zatuhan Atau Sang pribadi Sedangkan raga adalah Bentuk luar dari Jiwa yang dilengkapi Panca indera Berbagai organ tubuh Seperti daging Otot Darah Dan tulang Semua aspek Keragaan atau Ketubuhan adalah Barang tinjaman yang Suatu saat setelah Manusia terlepas Dari pengalaman Kematian di dunia ini Akan kembali Berubah Menjadi tanah Sedangkan rohnya Yang menjadi Tajali ilahi Menunggal ke dalam Keabadian dengan Allah Manusia tidak lain adalah Keesaan dalam Af'al Allah Tentu keesaan Bukan segera Af'al Sebab Af'al Dikerakan oleh Zat Sehingga Af'al yang Menyatu Menunjukkan Adanya Keesaan Zat Kemana Af'al itu Dipancarkan Selanjutnya Nomor 47 Segala sesuatu Yang terjadi Di alam semesta ini Pada hakikatnya Adalah Af'al Atau Perbuatan Allah Berbagai hal Yang dinilai Baik maupun Buruk Pada hakikatnya Adalah Dari Allah Juga Jadi Biru Dan sesat Pandangan Yang Mengatakan Bahwa Yang baik Dari Allah Dan Yang buruk Selain Dari Allah Af'al Allah Harus Dipahami Dari Dalam Dan Luar Diri Saat Manusia Menggoreskan Pena Misalnya Disitulah Terjadi Perpaduan Dua Kemampuan Kodrati Yang Dipancarkan Oleh Allah Kepada Makhluknya Yakni Kemampuan Kodrati Kera Penah Disitulah Berlaku Dalil Wallahu Halakukum Wa Matamalun Al-Quran Surat Ash-Syafat Ayat 96 Yang Makananya Allah Yang Menciptakan Engkau Dan Segala Yang Engkau Terbuat Disini Terkandung Makna Mubasyarah Perbuatan Yang Terlahir Dari Itu Disebut Al-Tawalut Misalnya Saya Melempar Batu Batu Yang Terlempar Dari Tahan Saya Itu Adalah Berdasarkan Kemampuan Kodrati Kerat Tangan Saya Disitu Berlaku Dalil Wama Romait Ayit Romait Wala Kina Allah Aramah Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 17 Maksudnya Bukanlah Engkau Yang Melempar Melainkan Allah Jua Yang Melempar Ketika Engkau Melempar Namun Pada Hakikatnya Antara Mubasyarah Dan Al-Sawal Hakikatnya Satu Yakni Ak'al Allah Sehingga Berlaku Dalil La Hawla Wala Kuwata Illa Billah Alil Adi Rasulullah Sallallahu Wali Wassalam Bersabda La Tatah Haram Ku Zaratun Illa Bi Ibn Allah Yang Maksudnya Tidak Bergerak Satu Zarah Punlainkan Atas Izin Allah Selanjutnya Nomor Ke 48 Menurut Saya Siti Jenar Bahwa Al-Fatihah Adalah Termasuk Salah Satu Kunci Sahnya Orang Yang Menjalani Laku Manunggal Atau Ibadah Maka Seseorang Wajib Mengetahui Makna Misik Surat Al-Fatihah Sebab Menurut Saya Siti Jenar Rafal Al-Fatihah Disebut Rafal Yang Paling Tua Dari Seluruh Sabda Sukma Inilah Taksir Mistik Al-Fatihah Seh Siti Jenar Wis Kedudukannya Ubun Ubun Milah Kedudukannya Rasa Ar-Rahman Ar-Rahim Kedudukannya Di Penglihatan Atau Lahir Batin Alhamdul Kedudukannya Hidupmu Atau Manusia Lelahi Kedudukannya Cahaya Robil Alamin Kedudukannya Nyawa Dan Nafas Ar-Rahman Ar-Rahman Kedudukannya Leher Dan Dapun Nyalih Kedudukannya Dada Yang Witing Kedudukannya Jantung Atau Hati Iyaka Kedudukannya Hidung Nabudu Kedudukannya Perut Kedudukannya Kedudukannya Dua Bahu Ih Binas Kedudukannya Sentir Atau Pita Suara Sirotol Kedudukannya Lidah Mustakin Kedudukannya Tulang Punggung Atau Ula-Ula Sirotol Hadina Kedudukannya Dua Ketia An-anta Kedudukannya Budi Manusia Alaihim Kedudukannya Tiangnya Hati Atau Panceri Hoiril Kedudukannya Bungkusnya Nurani Mahdubi Kedudukannya Rempelau Atau Empeduh Alaihim Kedudukannya Dua Betis Walau Dolin Kedudukannya Mulu Dan Perut Atau Panendo Amin Kedudukannya Penerimo Tafsir Mistik Saya Siti Jenar Tetap Mengacu Kepada Manung Galing Kaulogusti Sehingga Baik Badan Wadak Manusia Sampai Kedalam Rohaninya Dilambangkan Sebagai Tempat Masing-masing Dari Lafal Surat Al-Fatihah Tentu Saja Pemahaman Itu Disertai Dengan Penghayatan Fungsi Tubuh Seharusnya Masing-masing Dikaitkan Dengan Magna Surahi Dalam Masing-masing Lafad Maka Akan Ditemukan Kebenaran Tafsir Tersebut Apalagi Kalau Sudah Disertai Dengan Pengalaman Rohani Atau Spiritual Yang Kering Dialami Konteks Dalam Dalam Huruf Kalimat Dan Makna Historis Selanjutnya Nomor Ke 49 Di Dunia Ini Kita Merupakan Mayat-mayat Yang Cepat Juga Akan Menjadi Busuk Dan Bercampur Tanah Ketahu Bercampur Dan Bahwa Itu Hanya Akibat Panca Indera Itu Hanya Impian Yang Sama Sekali Tidak Mengandung Kebenaran Dan Sebentar Lagi Akan Cepat Lenyap Gilalah Orang Yang Terikat Padanya Saya Tidak Merasa Tertarik Tak Sudi Tersesah Dalam Kerajaan Kematian Satu-satunya Yang Kuusahakan Ialah Kembali Kepada Kehidupan Saya Siti Kenar Menyatakan Secara Tegas Bahwa Dirinya Sebagai Tuhan Ia Memiliki Hidup Dan Ada Dalam Dirinya Sendiri Serta Menjadi Pangeran Bagi Seluruh Isi Dunia Sehingga Didapatkan Konsistensi Antara Keyakinan Hati Pengalaman Keagamaan Dan Sikap Prilaku Zahirnya Juga Ditatahankan Satu-satu Hal Yang Selalu Tampil Dalam Setiap Ajaran Teh Siti Jenar Yang Dipendapat Bahwa Manusia Selama Masih Berada Di Dunia Ini Sebetulnya Mati Baru Sesudah Ia Dibebaskan Dari Dunia Ini Akan Dialami Kehidupan Sejati Kehidupan Ini Sebenarnya Kematian Ketika Manusia Dilahirkan Badan Hanya Sesosok Mayat Karena Ditaktirkan Untuk Sirna Bandingkan Dengan Zlatmulder Nomor 364 Dunia Ini Adalah Alam Kubur Dimana Rosusi Terjerat Badan Wadak Yang Dipenuhi Oleh Berbagai Goda Nikmat Yang Menguburkan Kebenaran Sejati Dan Berusaha Mengubur Kesadaran Insun Sejati Selanjutnya Nomor 50 Sesiti Jenar Berpendapat Dan Menganggap Dirinya Bersifat Muhammad Yaitu Sifat Rasul Yang Sejati Sifat Muhammad Yang Putus Ia Berpendapat Juga Bahwa Hidup Itu Bersifat Baru Dan Dilengkapi Panca Indra Panca Indra Ini Merupakan Barang Pinjaman Yang Jika Sudah Diminta Oleh Empunya Akan Menjadi Tanah Dan Membusuk Hancur Lebur Bersifat Najis Oleh Karena Itu Panca Indra Tidak Dapat Dipakai Sebagai Pedoman Hidup Demikian Pula Budi Pikiran Angan Angan Dan Kesadaran Berasal Dari Panca Indra Tidak Dapat Dipakai Sebagai Kocangan Hidup Akal Dapat Menjadi Gila Sedih Bingung Lupa Tidur Dan Sering Tidak Garuan Akal Itu Pula Yang Siang Malam Mengajak Tengki Bahkan Merusak Kebahagiaan Orang Lain Tengki Dapat Pula Menuju Perbuatan Jahat Menimbulkan Kesombongan Untuk Akhirnya Jatuh Dalam Lembah Penistaan Sehingga Menodai Nama Dan Citeranya Kalau Kamu Ingin Berjumpa Dengan Dia Saya Pastikan Kamu Tidak Akan Menemuinya Sebab Cey Ageng Berbadan Sukma Mengeningkan Puja Gai Yang Dipuja Dan Yang Memuja Yang Dilihat Dan Melihat Yang Bersabda Sedang Bertutur Gerak Dan Diam Bersatu Tunggal Nah Buyung Yang Sudah Berkunjung Lebih Baik Kembali Saja Ini Adalah Pandangan Sesti Jenar Tentang Psikologi Dan Pengetahuan Menurut Sesti Jenar Sumber Ilmu Pengetahuan Itu Terdiri Atas Tiga Macam Panca Indera Akal Nalar Dan Intuisi Atau Wahyu Hanya Saja Panca Indera Dan Nalar Tidak Bisa Dijadikan Pedoman Pasti Hanya Intuisi Yang Berasal Dari Orang Yang Sudah Menunggalah Yang Betul Betul Diandalkan Sebagai Pengetahuan Oleh Karenanya Konsistensi Dengan Pendapat Tersebut Syekh Dijenar Menegaskan Bahwa Baginya Muhammad Bukan Semata Sosok Kutusan Fisi Yang Hanya Memberikan Ajaran Islam Secara Gelondongan Dan Setelah Wafat Tidak Memiliki Fungsi Apa-apa Kecuali Hanya Untuk Diimani Justru Syekh Dijenar Menjadikan Pribadi Rasulullah Muhammad Sebagai Roh Yang Bersifat Aktif Dalam Memahami Konsep Syafaat Syekh Dijenar Berpandangan Bahwa Syafaat Tidak Bisa Dinanti Dan Diharap Kehadirannya Terlaki Kemudian Hari Justru Syafaat Muhammad Hanya Terjadi Bagi Orang Yang Menjadikan Dirinya Muhammad Memuhammadkan Diri Dengan Keseluruhan Sifat Dan Asmanya Rahasia Asmallah Dan Asmah Rasulullah Adalah Bukan Hanya Untuk Diimani Tetapi Harus Merasuk Dalam Pribadi Menyatu Tubuh Dan Rasa Itulah Perlunya Nur Muhammad Untuk Menyatu Cahaya Dengan Sang Cahaya Dan Itu Semua Bisa Terjadi Dalam Proses Menunggaling Kolokusti Selanjutnya Nomor Yang Ke 51 Bukan Kehendak Angan Angan Bukan Ingatan Pikiran Atau Niat Hawa Nafsu Pun Bukan Bukan Juga Kekosongan Atau Kehampaan Penampilanku Bagai Mayat Baru Andai Menjadi Kusti Jasatku Dapat Busuk Bercampur Debu Nafasku Berhembus Kesekala Penjuru Dunia Tanah Api Air Kembali Sebagai Asalnya Yaitu Kembali Menjadi Baru Seh Siti Jenar Belum Mau Menuruti Perintah Sultan Hal Ini Disebabkan Karena Bumi Langi Dan Sebagainya Adalah Kepunyaan Seluruh Manusia Manusialah Yang Memberikan Nama Bukti Sebelum Saya Lahir Tidak Ada Saya Siti Jenar Menghubungkan Antara Alam Yang Diciptakan Allah Dengan Konteks Kebebasan Dan Kemerdekaan Manusia Kebebasan Alam Mencerminkan Kebebasan Manusia Segala Sesuatu Harus Berlangsung Dan Mengalami Hal Natural Segala Sesuatu Harus Berlangsung Dan Mengalami Hal Yang Natural Atau Alami Tanpa Rekayasa Tanpa Pemaksaan Irodat Dan Kodrat Maka Ketidak Mawanya Memenuhi Panggilan Sultan Dikarenakan Dirinya Hanyalah Milik Dirinya Sendiri Jadi Seluruh Manusia Masing-masing Memiliki Hak Mengelola Alam Alam Bukan Milik Negara Atau Raja Namun Milik Manusia Bersama Maka Setiap Orang Harus Memiliki Dan Diberi Hak Kepemilikan Atas Alam Ada Yang Harus Dimiliki Secara Privat Dan Ada Juga Yang Harus Dimiliki Secara Kolektif Dari Wajangan Ses Dijinar Tersebut Juga Diketahui Bahwa Hakikat Seluruh Alam Semesta Adalah Taj Liat Tuhan Atau Penampakan Wajah Tuhan Adapun Mengenai Alam Yang Kemudian Memiliki Nama Bukanlah Nama Yang Sesungguhnya Sebab Segala Sesuatu Yang Ada Di Bumi Ini Manusialah Yang Memberi Nama Termasuk Nama Tuhan Dalam Pandangan Sesedih Dijinar Diberikan Oleh Manusia Dan Nama Nama Itu Seluruhnya Akan Kembali Kepada Sang Pemilik Nama Yang Sesungguhnya Wallah Wallam Biswab Sekian Salam Rahayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima